Membuat video shop konten anak bisa menghasilkan belasan juta per bulan Benarkah? Yuk kita cari tahu jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya di channel Mba Retno Channel yang membahas tentang cara menghasilkan uang di internet Khususnya menghasilkan uang di Youtube Sering sekali saya melihat thumbnail Youtube Yang judul dan tulisan di thumbnailnya sangat menarik Sehingga tidak tahan untuk mengkliknya Namun setelah menonton videonya Ternyata informasi yang disampaikan tidaklah benar Alias bohong belakah Pernahkah teman-teman melihat thumbnail Youtube seperti ini? Menurut tulisan di thumbnail tersebut Katanya kita bisa menghasilkan uang dari Youtube Shop Hingga 13 juta per bulan Di videonya dijelaskan tentang cara membuat video shop Untuk konten anak Lebih tepatnya mengenal nama-nama hewan yang disertai animasi dan cuplikan video Di video tersebut juga mencontohkan channel yang sudah berhasil mendapatkan banyak view Dengan konten tersebut Ini channelnya Setelah saya cek memang benar view nya bisa jutaan view Untuk 10 video terpopuler Namun yang menjadi masalah adalah apakah benar dengan membuat video seperti itu kita bisa menghasilkan 13 juta per bulan? Ayo kita hitung-hitungan Perlu teman-teman ketahui penghasilan yang diperoleh dari iklan di Youtube Shop itu tidaklah besar Bahkan bisa dibilang sangat-sangat kecil Dari 1000 view penghasilan yang kita dapatkan adalah berkisar antara 150 hingga 250 rupiah saja Dan biasanya rata-ratanya di angka 200 rupiah Artinya jika kita bisa mendapatkan 1 juta view di Youtube Shop Maka potensi penghasilan yang kita peroleh adalah sebesar 200 ribu rupiah Setelah saya cek di social blade view rata-rata harian untuk channel tersebut adalah 10 ribuan view saja Jika setiap 1000 view nya menghasilkan 200 rupiah Maka 10 ribu view berarti penghasilan yang didapat adalah 2 ribu rupiah per hari Jika 2 ribu rupiah per hari berarti 1 bulan penghasilannya adalah 60 ribu rupiah Lalu dari mana angka 13 juta per bulan? Seharusnya jika ingin menghasilkan 13 juta per bulan Penghasilan hariannya harus berada di kisaran 400 ribu rupiah Sementara ini cuma 2 ribu rupiah saja Sebagai perbandingan, ini salah satu analitik video shot saya View hariannya mencapai 500 ribu view Dan penghasilan yang didapat adalah sekitar 100 ribu per hari Jika jumlah view tersebut bertahan hingga 1 bulan Maka potensi penghasilan yang saya dapatkan adalah 3 juta rupiah Jadi jika ingin menghasilkan 13 juta per bulan dari youtube shot Maka view harian yang harus kita dapatkan adalah sekitar 2 jutaan view per hari Bukan 10 ribu per hari loh ya Jika saya boleh menebak Sepertinya angka 13 juta per bulan tersebut adalah penghasilan yang diperoleh oleh konten tutorial youtube nya Bukan konten anak seperti yang dicontohkan di video tersebut Nah jadi teman-teman, jika ingin menghasilkan 13 juta per bulan Jangan buat konten shot anak-anaknya Tapi buatlah konten keuangan seperti yang dilakukan oleh channel tersebut Ops, jeruk makan jeruk dong jadinya Maaf loh ya, maaf Video ini saya buat hanya untuk edukasi semata Tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan kreator yang lain Kita semua bebas untuk berkreasi di youtube Namun, alangkah lebih baiknya Jika informasi yang diberikan 100% akurat Oke, sekian saja sharing santai saya kali ini Dan semoga teman-teman semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya Saya Mbak Retno, undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye deh